Jadi ini mobil Venturer Matic Biesel tahun 2018 5 meter 70 ribu service record ya Yes, betul sekali Dibuka dengan harga Tapi khusus di video ini langsung dipotong 5 juta Halo teman-teman Youtube, balik lagi kita mau bahas mobil bekas lagi Stoknya dari Martak Auto Beautique ya Bang ya Yes, betul Dan sekarang kita mau bahas barang onliner dari Martak Auto Beautique Yaitu Bang Asrap ya Gimana Bang Asrap, sehat? Alhamdulillah, kalau aku sehat ya Alhamdulillah, harus sehat ya Bang ya Karena kita mau bahas mobil spesial nih Buat kalian semua para pecinta diesel Para pecinta Innova Yang suka cumi-cumi darat nih ya kan Ini kita ada salah satu line up dari Innova ya Bang ya Dan ini ada bekasnya Karena barunya udah nggak ada ya Baru udah nggak ada Mau nyari sampai ke ujung dunia juga nggak akan ketemu ya Bang barunya ya Ini adanya bekasnya Nah ini kebetulan stoknya ada di Martak Auto Beautique Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu info lebih detailnya Bisa langsung kunjungi semua sosial media dari Martak Auto Beautique Ada Instagram, ada TikTok, dan ada Youtube ya Bang ya Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe Di subscribe dulu channel Youtube dari Martak Auto Beautique Dan main mobil Karena nanti video ini akan tayang di dua channel tersebut Supaya teman-teman tahu kondisi secara detailnya Karena kan namanya mobil bekas itu pasti beda kondisi, beda harga ya Bang ya Jadi kita sesuaikan kondisi dengan harganya Dan nanti di terakhir kita akan spill harganya ya Makanya tonton videonya sampai akhir supaya jelas ya Oke kita langsung aja nih Bang, takutnya pada penasaran Ini di belakang ada mobil apa nih Bang? Ini mobil spesial yang saat ini mungkin sudah mulai susah dicari Betul Karena yang nyari lebih banyak dibanding yang jual Iya yang lebih banyak dibanding yang jual Apalagi yang kilometernya normal-normal atau rendah Susah banget Betul, apalagi yang punya juga belum tentu mau jual ya Bang? Iya Benar Ini apa Bang? Ini Innova Venturer Matic Diesel 2018 Venturer Matic Diesel lagi ya Berarti ini line-up paling tinggi ya Di Innova Reborn ya Bang ya Iya betul Daun 2018 Dan ini eksteriornya warnanya abu-abu apa silver ini Bang masuknya? Ini silver metallic ya Silver metallic ya? Iya Oke silver metallic dan silver yang ini tuh terpasuk golongan yang agak gelap sedikit ya Bang ya Betul Bukan silver yang terang Dan ini yang spesial apa nih Bang di Venturer nih? Untuk tampilan depan dulu deh Kalau di tampilan depan dia lampunya sudah proyektor Oke Dan di depannya sudah ada lampu senja Oh lampu senja nih ya Lampu senja Tapi LED dia ya LED tapi Jadi kayak model DRL tapi nggak langsung nyala deh ya Iya betul Oke dan ini mempercantik tampilan Terus apa lagi Bang? Dia dengan grill yang cukup besar dari atas sampai bawah Dengan warna yang hitam gloss kayak gini Hitam glossy ya Iya dengan ada aksen chrome nya juga Oke jadi bikin kesannya lebih sporty dan elegan ya Bang ya Dan ini chrome nya dia lebih ke black chrome ya Bang ya Iya betul Dia bukan silver chrome karena beda ini sama yang bagian emblem Iya Dia agak sedikit gelap Bener Terus ini di bagian grill sebelah sampingnya juga dia ada aksen chrome juga ya Bang ya Aksen chrome juga Kiri dan kanan nih Ini jadi pas banget nih ya Terus apa lagi nih Bang untuk bagian depan nih Terus di bagian bawahnya dia lampu sennya di samping fog lamp Oke Seperti Innova ribbon pada umumnya Terus di bagian bawahnya dia untuk apa namanya di bagian bempernya ada aksen chrome juga Ada aksen chrome juga ya Betul Oke jadi ini perbedaan antara line up lamp yang di bawah-bawahnya berarti ya Bang ya Betul sekali Dan kalau misalnya diperhatiin teman-teman di headlamp nya dia ada hitamnya ya Ada hitamnya Beda kalau misalnya headlamp dari tipe V sama tipe G Bang ya Iya Dia cuma silver aja reflektor Kalau ini dia berabar Ini smoke Hitam smoke tapi udah bawaan ya Udah bawaan jadi gak perlu di modif-modif lagi ya Bang ya Oke dan mesinnya ini diesel yang spesial ya Betul Ini mesin masih enak Masih enak sempurna semua Gak ada gembos ya Gak Aman dari gembos Oh mobos kalau di diesel ya Gak ada aman semua Ini turbo Ada turbo ya Dan semuanya aman karena Gak perlu khawatir beli di Martek Autobiotic itu Mesinnya di garansi ya Bang ya Garansi Masuk garansi ada mesin Transmisi Terus mobil juga bebas tabrak ya Bebas banjir Kilometernya juga dijamin Gak ada puter-puter ya Bang Itu asli Dan suratnya juga dijamin Keabsahannya ya Karena itu hal yang paling krusial Kalau misalnya teman-teman beli mobil bekas ya Kalau sampai salah satu itu ada yang Bohong atau gak bisa ngejamin Itu patut untuk dipertanyakan Karena itu merugikan ya Bang ya Pasti Oke terus apa lagi nih Bang Untuk bagian depan nih Udah ada yang diperbaikan belum ini Bagian depan Jadi sebenarnya Bang Agung Ini mobil baru masuk Oke Baru masuk tadi malam Oh baru banget tadi malam Iya jam 10 malam baru masuk Oh patah Masih anget nih ya Jadi belum sempet diapa-apain dong Jadi mobil ini dari pemilik sebelumnya Belum sempet di chat Atau apapun Dan kebetulan setelah saya cek ulang Gak perlu di chat Karena memang gak ada baret-baret yang signifikan Oke Jadi apa adanya aja Nanti ini bisa dipoles Langsung bisa siap dijual Bisa langsung siap dijual ya Betul Oke dan teman-teman kalau saya penasaran Langsung cek aja nanti di Instagram Nanti iklannya akan tayang ya Betul Oke Terus apa lagi nih Bang Untuk bagian depan Ini kebetulan surat-suratnya B Genap Bekasi Kota ya Bekasi Kota Pajaknya 26 kalinya 2028 Pajak hidup Pajak hidup Tapi sekarang lagi proses dipanjangin Sampai 6 2025 Oh bali 1 tahun 1 tahun full 13 bulan 13 bulan Oke jadi teman-teman 13 bulan udah tidur nyenyak ya Gak perlu mikirin pajak ya Sampai lebaran tahun depan itu Udah gak perlu mikirin pajak Simpen aja uangnya Buat kasih THR keluarga ya Bang Iya betul Oke Terus apa lagi nih Bang Untuk bagian depan Bagian depan Untuk bagian samping ini ada beberapa hal yang bener-bener kelihatan beda banget sama Sama tipe V sama tipe G ya Bang ya Iya betul Mungkin yang paling kelihatan bagian velg ya Bagian velg Dari velgnya aja bentuknya udah beda apa? Apa sama? Bentuknya beda Bentuknya beda ya Dengan tipe V sama dibawahnya ya Beda Inggris jadi setelah dikoreksi ya kalau salah Setelah kalau gun matte Oh iya gun matte ya Oh di belakang matte ya Berarti black matte ya Oke Tapi ini ringnya pakai ring berapa nih Bang Ini ring 18 ya kalau gak salah ya Ring 18 ya Oke kita sambil cek biar gak salah nih Ini Oh ring 17 Bang Ring 17 maaf Ringnya ring 17 Dan ini bannya masih tebal banget nih Bannya baru diganti Oh baru banget Iya 44 nya diganti semua Oke Goodyear Ini yang bagus 44 nya berarti ya 44 ya Jadi sudah gak perlu mikirin Ban selama 5 tahun ke depan Selama 5 tahun ke depan tinggal pakai aja Bannya bener-bener masih baru Masih ngenyoy lah ya Ibaratnya ya Masih karetnya masih bagus ya Terus apa lagi nih Bang Yang bagian samping nih perbedaannya Bagian samping perbedaannya yang pasti Dia ada body kit di bagian bawah Oke Kasnya Venturer Sama ada over fender di atas ban Oke Lalu di bagian Handle ya Handle semua sudah chrome Termasuk sepion juga Di cover chrome juga Oke Rompok sepion dengan handle itu Dia sudah cover chrome ya Betul sekali Dan di bagian window line juga Dia sudah ada chrome ya Bang Dari depan sampai belakang Yes betul Terus mobil ini juga Dia sudah ada smart entry Teman-teman Jadi kuncinya sudah kilas Jadi kalau mau masuk atau Mau kunci mobilnya Tidak perlu pakai kunci lagi ya Tidak perlu Tinggal dipencet aja ya Oke Dan ini sudah dilengkapi dengan Talang air Cocok lah Mobil gede kayak gini ya Oke Ini sudah talang air Dan talang airnya Kemungkinan besar ini dari Original bawaan pabrik ya ya Karena ini tebal banget teman-teman Jadi teman-teman Tidak perlu beli lagi Terus apa lagi nih Bang Untuk bagian samping nih Bagian samping Paling setelah velok Over fender Sama body kit Paling udah itu ya Itu aja ya Dan bagian samping juga Kayaknya tidak ada bekas tabrak Tidak ada bekas rempet ya Bang ya Kalau misalnya menurut saya Bagian sini Kayaknya pernah cat ulang Oh yang pintu kanan Iya pintu kanan Cuma catnya rapi Dan hampir Tidak ada bedanya Oke jadi sama aja Kayak cat originalnya ya Cuma mungkin Ada barat atau apa Jadi pernah cat ulang Oh pernah cat ulang Tapi bagian pintu kanan aja berarti Iya betul Oke sisanya semuanya Masih bawaan Masih bawaan Pabrik ya ya Cetnya ya Masih original Oke berarti untuk bagian samping Itu aja Kita coba cek ke bagian belakang Kalau gitu Bang Ayo Nah ini untuk bagian Nampilan bagian belakang nih Dia udah Shark fin antenna ya Bang Yes pastinya Terus dia juga udah ada Spoiler di atas Dengan high mode stop lamp Terus dia udah lengkapi Dengan defogger Ripper belakang Dan ini ada Krum disini ya Betul sekali Oke ini garnish krum Khusus di Venturer Bang Iya betul Khusus di Venturer Betul sekali Dan bagian tengahnya Ini dia ada Black glossy ya Black glossy Khusus di Venturer juga Khusus di Venturer juga Kalau misalnya yang di type V Dia krum kalau gak salah ya Kalau type V dia warnanya seperti body Oh seperti body Iya Oke jadi ini bener-bener bukan aksesoris Bawaan dari Tipe Venturer ya Dia warnanya black glossy Dengan aksen krum di atasnya Terus bagian belakang Spesialnya di Venturer Apa di bawah Di bagian bawahnya Dia ada body kit juga Selain body kit hitamnya Dia juga dilapisin Sama garnish krum Garnish krum ya Betul sekali Terus dia sensor parkirnya Juga udah lengkap Ada sensor belakang Sama ada corner Sensor ya Dan ini bawaan ya Iya betul Ini bawaan Bukan aksesoris sama teman Cuma memang Hal yang disayangkan Di bagian Venturer adalah Lampu Lampu Lampunya ini sama Dari tipe G V sampai Yang tipe Venturer Iya sama Padahal nge-tipe line up Paling tinggi Kenapa di Toyota ini Nggak dibikin LED Atau gimana ya Ini sayang banget nih Ini yang disayangkan Tambah mahal lagi ntar Iya sih ya Tapi ini harganya udah oke juga ya Sebetulnya ya Untuk tambahan LED Itu ajalah saran untuk Toyota Berarti ada yang nonton ya Oke Tapi ada yang spesial nih Bang Agung Apa tuh Bang Dia pintunya kalau ditutup Sudah vakum Oh udah vakum Sudah vakum Nanti kita lihat Boleh dicoba Bang Boleh coba Oke kita coba langsung Oke Oh iya Udah vakum ya Ini bawaan apa Tambahan Bawaan Aslinya Oh memang bawaannya Dia udah vakum Oke Tapi kalau misalnya yang nggak tahu Digebrak gitu aman gak sih Aman Nggak masalah Nggak masalah ya Cuma kalau udah tahu Dibanding digebrak Mending ditaruh aja Ntar nutup sendiri Ini salah satu yang baru tahu nih Ternyata Hal yang spesial di Venture Adalah Fitunya vakum ya Walaupun nggak kick sensor Tapi vakum Iya Dan nggak power back door Iya Itu yang spesial ternyata di Venture Udah vakum ya Pintu belakang Oke Coba kita buka bagasinya nih Bang Oke Oke Ini untuk bagian bagasi Posisinya dia kursinya Dilipat Iya Dan ini ada Cargonet ya Cargonet namanya ya Cargonet ya Jaring-jaring Jaring-jaring Oke Ini bisa buat Ini biasanya teman-teman Buat ngejagain Supaya bawaannya Nggak keluar-keluar ya Yang misalnya lagi dibuka Atau Bisa untuk jadi tambahan space Karena ini Bisa buat nyimpen-nyimpen nih Barang-barang yang besar-besar Karena kalau kecil Bisa molos nih ya Terus Ini tambahan apa Bawaan ya Bawaan asli Ini bawaan asli ya Bawaan asli ini Lumayan kalau teman-teman Beli di marketplace Seratusan ribu kayaknya Lebih Oh lebih ya Lebih kalau yang Yang orinya bisa jutaan kayaknya Nggak Oh enggak Tadinya mau dibikin lebay gitu Biar baru sebagus Ternyata bukan ya Kata-kata perusahaan ribu ternyata Oke Ini untuk harganya Kita lepas lu ya Biar enak Biar bagasi ya Oke Ini untuk bagian bagasi Kalau misalnya Si bangku belakangnya Diangkat Dia emang Rata lantai Rata lantai Dan ini buat nambahin Space Cuma minusnya Kalau menurut saya adalah Ini sampingnya jadi Nggak bisa full ya Nggak bisa full Karena ada kursi Karena ada kursi Jadi teman-teman Cuma bisa pakai space Yang bagian tengah aja nih ya Ini sekitar 80-70% lah ya bang Bisa Oke Terus kalau misalnya teman-teman Isi full ini tinggal Turunin aja Dan ini bisa untuk Tiga orang belakang ya bang Karena di samping sini Dia ada Headrest 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 bagian tengah Special di Innova Reborn Adalah dia ada tempat penyimpanannya ya bang Betul sekali Tempat penyimpanannya Supaya Dia nggak ilang Nggak ilang Nggak ilang Karena ini kalau misalnya Nggak disimpan Ditaruh sembarangan Udah pasti ilang ya Pasti ilang Terus apa lagi nih bang Untuk bagian belakangnya Dia di bagian kanan ada lampu Oke Lalu di bagian kiri kanannya Juga ada cup holder Oke Lalu untuk penyimpanan toolkitnya Ada di sebelah kiri Di bagian belakangnya Headrest Tempat headrest Oke Itu untuk tepulat toolkit Karena dia ban serpnya ada di bawah ya bang Yes betul Dia ban serpnya ada di bawah Jadi ini buat bagasinya Memang nggak bisa dibuka ya bang Betul Dia emang fix seperti ini Dan Emergency kit juga masih ada Toolkit masih lengkap Jadi semuanya masih ada ya bang Lengkap Masih utuh ya Oke Itu untuk bagian belakang Berarti Udah kayaknya bang Untuk bagian belakang ya Jadi bagian baris ketiga juga dapat Kisi AC ya Jadi Udah pasti nggak akan kepanasan ya Tetap adem ya Tetap adem Oke Itu dia untuk bagian belakang Kalau gitu Kita langsung ke bagian interior Berarti ya bang Nah sekarang kita ada di bagian Interiornya Dari Toyota Innova Venturer Diesel Tahun 2018 ya Kurang Matic Diesel Matic Diesel Oh harus ditekankan ya Matic Diesel ya Oke Ini yang spesial di interior Venturer Apa nih bang Yang spesial adalah Dia untuk Bagian dashboardnya Semuanya ada Aksen wood panelnya Dia ada wood panel ya Betul sekali Lalu untuk setir Semua sudah kulit Lalu untuk jok Semuanya sudah full leather Oh ini jok Udah full leather ya Full leather Beda banget Sama tipe V sama tipe G Betul Masih fabrik semuanya kan Masih fabrik Dan ini emang full leather Bawaannya nih bang Bawaannya asli Oke bawaannya Dan kulitnya juga masih bagus Semua Terus apa lagi nih bang Kita mulai dari kanan Bang Agung Untuk power window Semuanya auto up and down Oke Lalu ada Spion retract Sama electric mirror Di bagian kanan Juga ada untuk Cup holder Dan di bagian door trimnya Dia ada Finishing black piano ya Finishing black piano Oke Lalu kita masuk ke bagian tengah Selain wood panel Dia untuk bagian atasnya Dashboardnya masih hard plastic Oke Bagian tengahnya Juga hard plastic Lalu di bagian kanan bawah sini Ada untuk sensor parkir Oke Sama sensor sekeliling mobil Depan Kiri kanan Sama belakang Kiri kanan Itu buat non aktifin berarti Betul sekali Terus apa lagi bang Terus kita masuk ke bagian Speedometer Speedometer Dia memang masih analog Cuma kalau untuk desainnya Udah bagus ya kiri kanannya Beda ya sama yang tipe V sama bawah ya Yes betul Dia warnanya monokrum ya Betul sekali Kalau yang ini dia berwarna ya Oh sorry bang Agung Kalau V sama Oh V sama Kalau V sama Oke jadi tipe G aja G yang beda Oke jadi V sama Venturer Dia memang sudah berwarna ya Berwarna betul M-ID nya juga dia udah full color ya bang Full color juga Oke terus apa lagi bang Terus di bagian setir Ini sudah ada Udah lengkap untuk Tombol-tombol ya Tombol M-ID Lalu untuk Volume audio Untuk ganti channel juga Untuk angkat Angkat telepon sama Untuk mute Oke untuk mute juga bisa ya Betul sekali Terus Apa lagi nih bang Oh iya kalau misalnya setirnya selain Udah full kulit Dia bagian atasnya juga ada Wood panelnya Oke dan wood panelnya Senada sama yang ada di dashboard Di dashboard betul sekali Oke terus Apa lagi bang Untuk di bagian tengah Dia untuk head unitnya Sudah cukup lengkap ya Ada iPod Radio Dan layarnya Dia gak terlalu kecil Oke dan desainnya pas Sama frame nya Karena OEM juga ya OEM nya ya Betul Dan dia juga sudah Double digital Terus dia udah bluetooth juga Betul Cuma dia belum Android auto sama Apple car play aja ya Belum Kalau itu belum Oke Iya betul Ini udah Toyota move Terus bisa Miracus Oh ini Miracus bisa nih Tapi ke Android aja ya Oh Miracus itu Jadi bisa mirroring Oke Oke dia bisa mirroring Kalau gak salah dia harus Pake kabel Oh gitu Iya harus pake kabel Ini semi-semi Android auto Tapi dia harus pake kabel Oke oke Gitu Terus Apa lagi bang Yang gak spesial Untuk bagian AC Dia sudah digital Oke Tapi untuk Apa namanya Ganti-ganti Apa Suhu fan nya Suhu sama fan ya Iya Untuk auto nya juga Masih tombol Oke Bukan layar sentuh Jadi puter-puter ya Masih puter-puter Lalu di bagian bawah Dia sudah ada Untuk stability control Sama Drive mode Drive mode Bisa power mode Bisa eco mode Sama ada indikator airbag ya bang Betul sekali Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin Yang spesial di mobil Toyota Terutama di Innova ini adalah Banyaknya tempat penyimpanan Betul sekali Ini cup holder Di Bagian Kanan-kiri Door trim ada Kanan-kiri Terus Laci juga ini Ada dua ya Atas-bawah Bagian atas lumayan dalam juga Yang bawah juga lumayan Besar ya Jadi teman-teman Gak perlu khawatir Karena ini peruntukannya juga Untuk mobil keluarga ya bang Biasanya kalau mobil keluarga itu kan Bawaannya ribet ya Banyak ya Biasanya ya Dan Teman-teman gak perlu khawatir Banyak banget tempat penyimpanan Gak perlu khawatir Ada tempat penyimpanan terbuka Ada laci Ada cup holder Di door trim Di bagian Dashboard itu pokoknya Aman ya Terus apa lagi bang Dia Di bagian tengah juga Bagian dalam sini penyimpanan Juga lumayan besar Ada beberapa Apa namanya Ada beberapa tempat penyimpanan terbuka Terus tengah juga ada cup holder Lalu di tengah sini Ada tempat penyimpanan Yang di atasnya Bisa buat amres Tapi Ternyata besar juga sih Ternyata gede juga ya Ini Positinya lagi banyak nih ya Sampai ada tang Di sini Ada DVD Ini ketahuan banget Belum diberesin ini ya Baru masuk guys Baru masuk banget ya Dan ini terbukti bahwa Berarti memang tempat penyimpanannya Cukup ya Cukup besar Cukup besar nih Kayaknya kotak mac di burger Masuk nih ya Oh iya masuk Big mac Big mac ya Jadi buat yang suka makan Kita taruh di sini Aman pokoknya ya Terus apalagi deh bang Handbrake sayangnya dia masih Yang tua sih ya Model tarik ya Belum elektrik ya Terus yang spesial lagi apa nih bang Di interior Untuk yang spesial Di Venturer ini Di atasnya dia udah ada Ambient lightnya Oke Dan ambient lightnya bisa diatur Untuk keterangan Keterangan cahayanya Lalu Ada lampunya masih halogen Lampu masih halogen Ada tempat penyimpanan kacamata Untuk Sunvisor Dia sudah ada kacanya Plus kalau dibuka Udah otomatis lampunya nyala Kiri kanan itu ya Kiri kanan Betul sekali Cuma emang dia Spion tengahnya masih yang manual biasa Belum auto dimming Belum Dia bisa cuma dipakai Tuas gini ya Toyota ngerti kayaknya Orang-orang Indonesia Gak terlalu ngerti Gak terlalu ngerti ya Jadi gak akan jadi problem ya Gak menjadi nilai tambah Gak jadi nilai tambah Oke Terus Apa lagi di bawah tuh Bagian depannya Dia untuk airbagnya Di bagian depan ada 4 bang Agung Di bagian pilar Kiri kanan Sama bagian setir Sama bagian dashboard kiri Iya betul sekali Jadi aman banget ya Untuk bagian depan ya bang ya Aman Oke terus Ini yang salah satu detail Dari dashboard yang Oke banget adalah nih Garnish Silver yang ada di Dashboard ya Panjang ya Ini kalau dia hitam polos Ini akan biasa aja Cuma kalau misalnya ada Garnish seperti ini Jadi terlihat lebih mewah ya Dan menegaskan bentuk Dari dashboardnya ya Jadi udah pas banget Perpadoan antara Garnish Silver Terus ada Wood panel Ada black glossy Jadi Perpadoannya Oke punya nih ya Ada yang satu Bang Agung Kita gak pernah bahas Apa tuh Ada jamnya Bang Agung Dari jaman dulu Dari jaman dulu ya Gak pernah hilang Gak pernah hilang Dari Innova Terus Fortuner Di Alphard ada gak ya Kijeng-kijeng lama juga Kijeng-kijeng lama juga ada ya Kalau Alphard Cuma bentuknya beda aja ya Lupa Dan ini gak pernah dihilangin ya Padahal di HAT-INIT udah ada jamnya Jadi Kadang malah DM ID ada juga Ada juga bener Jadi teman-teman Kalau sampai ada orang yang sering telat Itu udah keterlaluan ya Jamnya 3 depan muka aja Apalagi udah ada pake jam tangan Di handphone Terus masih telat Wah Bahaya banget itu ya Oke Itu untuk bagian depan Berarti itu aja ya Bang ya Udah itu aja ya Untuk bagian itu aja Kalau habis itu Kita langsung cek ke bagian belakang Oke nah Gak kalah spesial Untuk baris kedua nih Di Toyota Venturer Justru bahkan ini yang Kayaknya Yang paling spesial nih ya Di mobil ini ya Karena kelihatin banget Yang perbedaannya itu Di tengah sini Betul sekali Ada apa aja nih Bang Yang spesial Yang pasti Kursinya kita sudah Cukup dimanjakan Dengan captain seat Oke dia udah captain seat ya Dan semuanya full leather Sama seperti depan Lalu Di bagian tengah Udah ada entertainment Untuk TV Dan TV ini Kalau misalnya kita lagi Terganggu Bisa dilipet juga Oh Bisa ditaruh ke bawah ya Oke Cuma ini realitanya Sebenernya sering dipakai gak sih Bang Jarang Jarang ya Jarang ya Karena memang Tapi gak tau ya Kalau teman-teman yang memang Pakai mobil Venturer Setiap hari Mungkin dipakai kali ya Cuma kan saya kan dagang Jadi udah pasti gak pernah pakai ya Iya Karena pun faktanya memang Orang-orang sekarang kan Dia udah punya gadget masing-masing ya Iya sih bener juga Biasanya mereka Emang udah pakai gadgetnya masing-masing Kadang memang Apa TV kayak gini Udah mulai Tersingkirkan sekarang ya Cuma ini jadi nambah Mewah nih Kemewahan Terutama orang yang punya anak Ini sangat kepake banget Karena bisa nonton film disini Karena dia bisa pakai micro SD Bisa pakai USB juga Dia bisa mirroring USB juga Dia bisa mirroring handphone Ataupun ke Head to date bagian depan ya Oke Terus Yang spesial lagi disini adalah Ini ada Nah Ini dia ada Meja lipat ya Bang Meja lipat Meja lipat dengan cup holder Dan ada disini Wood panel Aksin Wood panel Iya ada aksin wood panel disini Jadi bikin Kesannya lebih mewah Dan disini teman-teman bisa buka laptop Yang Gak terlalu besar ya Bang ya Bisa buat makan Bisa untuk Nyatet-nyatet Ini Maksimal 10 kilo ya Maksimal 10 kilo ya Kalau temen-temen duduk Udah pasti patah ini Jadi jangan sampai Ngedudukin anak disini ya Jangan kena sayang-sayang banget Taruh sini nanti patah nih ya Karena nanti beban-bebotnya Maksimal 10 kilo Iya betul sekali Tapi ini walaupun Hal yang kecil Tapi ini Pasti kepake banget ya Bang ya Terus Apa lagi deh Bang Untuk bagian tengah nih ya Bagian tengah Dia Bagian di bawahnya Banyak TV Ada power outlet Oke Lalu di bagian kanan Ada cup holder Dan ada Aksen wood panel Eh sorry Wood panel apa Blade piano ya Ini wood panel kayaknya Sama kayak yang Di dashboard bagian depan ya Soalnya yang door trim depan kan Iya dia hitam sendiri Iya Beda sendiri dia ya Jadi dia ini Ngikutnya Jadi sudah ngikut ke dashboard ya Oke Mungkin karena memang Di depan sini dia Wood panel ya Jadi nyamain ke sini ya Bagus juga Bener Cocok logi aja Oke terus Lalu apa namanya Untuk bagian plafon Dia sudah ada ambient lightnya Oke Bagian kanan dan bagian kiri Dan dia untuk AC nya Double blower nya Juga melengkung Seperti ambient lightnya Oke Dengan ada aksen silver Silver seperti ini ya Iya betul Jadi bikin kesannya jadi Lebih mewah ya Untuk bagian plafon tengahnya Betul Dan dia Apa namanya Double blower nya dia Udah digital Dan bisa diatur Suhunya Level ya Level fan nya Level fan nya Dan bisa untuk ngatur Kecerahan dari Ambient light Dan dia bisa auto nih Auto betul Ya jarang-jarang Kalau misalnya Di double blower belakang itu Dia bisa auto Biasanya cuma ngatur Fan aja ya Oke Terus disini di kiri kanan Juga ada Lampu ya Di bagian kiri dan kanan Terus Lalu di hand grip nya Di bagian tengahnya Juga ada hook Di kiri dan kanan Karena biasanya Orang yang pake ini Kalau gak pejabat Orang penting Dia masih suka Nyimpen baju ya Disini Itu biasanya Sering banget Terus Dia plafon nya Dia warnanya beach Dan ini masih bagus Masih kenceng Gak kendor sama sekali ya Aman Jadi Dan gak ada yang boncel-boncel Kemungkinan besar Ini owner sebelumnya Bukan perokok ya Bukan Karena dia masih bersih banget Kalau misalnya teman-teman perokok Itu pasti Akan agak-agak sedikit kuning ya Kuning Sedikit-sedikit Atau ada Bekas kena putung rokok ya Itu yang nakal ya Biasanya Oke Terus Untuk teman penyimpanan Gak perlu khawatir lagi Karena di kiri kanan Dia udah ada Cup holder Terus di bagian depan Sini juga dia ada Set pocket Set pocket Di kiri dan di kanan Terus sebenernya Kalau misalnya teman-teman Memang Baris 3 yang gak pernah dipake Kadang suka ada Aftermarket yang suka nyediain Tempat disini Ya betul Kayak laci-lacian ya Ini ada bang Agung Oh ini ada ya Cup holder Bawaannya cuma kecil ya Kecil ya Dia muat untuk 2 Cuma kalau teman-teman Jok ke baris ketiga Jarang dipake Ini suka ada yang Untuk aftermarketnya ya Lemari ya Wow Enggak Kalau lemari taruh belakang Disini bisa lah Oke Atau lemari es bisa ya Oke Dan apalagi nih bang Ini carpet kayaknya Bukan bawaan ya Kalau carpet bukan bawaan Tapi bawahnya Masih ada bawaannya Oke jadi dia ada 3 lapis Berarti ada carpet dasar Carpet bawaan Sama ada carpet tambahan ya Betul sekali Yang dia bahannya karet ya Yes Jadi kalau misalnya Teman-teman punya anak Terus suka makan di dalam mobil Itu udah pasti Aman dan gampang Bersihinnya ya bang Terus apalagi nih bang Untuk bagian tengah nih Karpetnya Karetnya kijang Wah kijang Kijang lama ya Kijang lama nih Masih ada gambar kijang ya Ini bener-bener culture banget ya Oke Ini untuk nostalgia bisa ya Nostalgia Padahal kalau menurut orang ini Biasa aja ya Oke Terus Apalagi nih bang Maling itu aja bang Agung Itu aja ya Dan kelebihannya kalau Captain Seed adalah Kalau misalnya akses untuk kebelakangnya Lebih gampang ya Lebih gampang Gak perlu geser-geser kursi Atau gak perlu lipat-lipat kursi ya Betul sekali Dan untuk bagian baris kebelakang Ini dia Pembagiannya dia 50-50 ya Dan dia headrestnya ada 3 Jadi untuk bagian baris kebelakang itu bisa untuk 3 orang Dan titik seatbeltnya juga ada 3 ya bang Yang belakang ada 3 orang Jadi mobil ini bisa bener-bener deril 7-seater ya Karena ini bagian tengah gak bisa duduk Iya betul Kalau orang kan bisa untuk berdelapan mungkin masih bisa ya Kalau ini dia sebenernya 7-seater ya 7-seater Oke Jadi itu dia Untuk bagian banget juga joknya kulit ya bang Joknya kulit juga Joknya kulit juga Jadi aman nih Oke Terus ini mobil kilometer berapa bang? Kilometer masih berjalan 70 ribu Oke Service record selalu di Toyota Oke Lalu pajak dipanjangin Dan masih tangan pertama dari baru Oh iya masih tangan pertama dari baru Berarti asal perorangan ya? Iya sebetul sekali Asal perorangan Dan ini kalau misalnya yang penasaran nih ya Dijual dengan harga berapa nih bang? Kalau ini Sebenernya saya belum tahu pasti harga jualnya Cuma sudah ada bayangan Yang akan diiklankan berapa Oke Saya akan mengiklankan harga opennya 408 juta 408 juta? Betul sekali Oke Itu perkiraan ya? Perkiraannya segitu Di iklan marketplace dan sebagainya Oke Tapi khusus di video ini Langsung dipotong 5 juta Jadi 403 juta? 403 juta masih bisa nego Jadi buat teman-teman yang nonton nih Khususus kalau misalnya teman-teman suka sama mobilnya Terus pengen beli Ini harga bukanya ya Iya Harga bukanya itu langsung 403 juta Langsung dipotong 5 juta ya Betul sekali Dan itu masih boleh nego Masih boleh nego Jadi start nego-nya dari 403 juta ya Beda kalau saya teman-teman ketemu di Instagram Atau di marketplace ya Start nego-nya dari 408 juta Jangan lupa dibilangin Saya nonton dari Youtube Atau nggak di screenshot ya Lebih bagus lagi di screenshot Apalagi kalau ada di subscribe ya Pasti nego-nya spesial ya bang Betul sekali Oke Jadi itu dia teman-teman kelebihannya Kalau misalnya teman-teman Lihat terus update-nya dari Upload-an dari Youtube-nya Martak Autobeautik ya Betul sekali Teman-teman bisa dapet bonus-bonus Yang ada di video ini Yang akan didapetin di marketplace ya Iya Oke Jadi itu teman-teman spesialnya Jadi ini mobil Venturer Metnik Biesel tahun 2018 Kilometer 70 ribu service record ya Betul sekali Dibuka dengan harga 403 juta Iya masih bisa nego Jadi itu masih bisa nego Berarti di bawah-bawah 400 Maksudnya masih dapet lah ya Iya Kalau misalnya jago negonya ya Datang aja langsung ke showroom Test drive Kalau misalnya orangnya seneng Apalagi Test drive langsung datang keluarga Iya kan Bawa istrinya Bawa anaknya Bawa mertuanya ya Jadi udah gak usah balik-balik lagi ya bang Langsung putusin di situ Test drive Ajak test drive Suruh duduk di tengah Suruh cobain di depan Suruh cobain di belakang Ya kan Muter-muter sekitaran Langsung Showroom itu Enak ya Bisa untuk cek kaki-kaki Disini juga banyak gejulukan-gejulukan ya Jadi teman-teman bisa ngecek kaki Bisa ngecek akselerasi Iya kan Terus bisa dirasain AC-nya dingin apa enggak Itu enaknya datang langsung ke sini Test drive ya bang Atau kalau misalnya teman-teman berhalangan hadir Bisa juga kirim pakai pihak ketiga ya bang Untuk mengecek kondisi dari Keseluruhan mobilnya ya bang Kalaupun begitu nanti Dari bang Astab sendiri dikasih tau ya Minasnya ya bang Pasti ya Pasti dikasih tau ya Kayak misalnya Ada bekas cat Atau ada bekas gantian Atau apa Ada due repair Itu pasti dikasih tau Tapi alangkah baiknya Supaya teman-teman lebih yakin lagi Lebih independen ya Lebih independen lagi Bisa bawa ke Bawain orang pihak ketiga Untuk ngecek ya bang Boleh enggak ada masalah Kita feel free To cek Betul Karena biar sama-sama enak ya bang ya Karena kan mobilnya itu Harganya bukan 1 juta 2 juta ya Kalau sampai kecewa Pasti nanti akan Banget ya Dan teman-teman juga Kita enggak perlu khawatir Kalau misalnya teman-teman Mau dibawain gain check Ke bank yang resmi ya Boleh juga Biar lebih yakin Karena ini mobilnya service record Kalau misalnya Plusnya mobil service record Itu bisa di cek ke Bank resmi Rewardnya semuanya Tercatat ya bang Bisa langsung kontak Minta nomornya CNK Biar teman-teman bisa Telepon langsung Nanya historical recordnya Bisa juga Bisa langsung ya Dan itu Kita enggak ada Ikut campur ya Itu pasti informasinya Langsung detail dari sana Dan objektif ya bang ya Karena kan mereka Menjaga integritas Itu dia Terus Apa lagi nih bang Paling udah itu bang Udah ya Udah cukup ya Kita udah banyak kocoknya ya Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran Bisa langsung datang ke showroom Ya kan ya Tentang langsung ke Martak Auto Beauty Alamat lengkap dimana bang Oh iya tadi lupa ya Alamat lengkap Belum ya Tapi kalau misalnya teman-teman yang nonton Itu pengen beli kredit Gimana bang Kalau misalnya teman-teman Mau beli kredit Bisa datang dulu ke showroom Cek dulu mobilnya Kita negosiasi harga cash Lalu teman-teman bisa kasih tanda jadi dulu Atau booking fee Supaya mobilnya kita keep Lalu teman-teman bisa Untuk mengajukan leasing sendiri Oke Jadi bisa ajuin leasing sendiri ya Bebas ya bang ya Mau leasingnya apa Apa aja Historicalnya kayak gimana Yang penting ke kita deal harga cash Harga setelah nego ya bang ya Jadi teman-teman enaknya disini Teman-teman bisa nego dulu Udah deal harganya Baru cari leasingnya ya bang Sesuai dengan harga dealnya Tapi kalau misalnya teman-teman Dapat pencairan lebih Itu udah rezekinya teman-teman ya Oke Dan jangan lupa juga Untuk di Martak Auto Beauty Ini unitnya semuanya di garansi ya bang Betul sekali Bebas tabrak Bebas banjir Kilometernya asli Suat-suatnya jamin keabsahannya Mesin dan transmisi juga Di garansi Jadi teman-teman gak perlu khawatir Keluar dari showroom Udah tinggal bawa aja yang jauh ya Tinggal bawa yang jauh Udah gak perlu kanti oli Gak perlu apa-apa ya bang ya Iya betul sekali Tinggal cuci Pake isi solar Gak solar lah Dex light bisa ya Bebas lah ya itu bang ya Tinggal langsung Gak ikutan Gak ikutan Kalau pemilik sebelumnya Yang pasti gak pake biosolar Oke oh ini riwayatnya Dia pake dex light atau pertamina dex Iya betul sekali Jadi berarti sistem bahan bakarnya bersih ya Betul Cuma kalau teman-teman memang ada jalur Untuk pake biosolar Ya gak apa-apa itu pilihan ya Kan udah punya teman-teman Kalau teman-teman yang mau beli Harknya ya Mau diisiin Tanah juga gak apa-apa ya Oke jadi itu dia teman-teman Mungkin udah cukup deh Nanti kita ke lantur lagi ya Masih ada satu lagi loh Apa loh Mobil itu Oh iya ada satu lagi nih ya Udah lumayan sore Oke Kalau gitu kita berdua Pamit teman-teman Terima kasih yang udah nonton sampai habis Dan jangan lupa juga untuk di cek Semua sosial media dari Martak Autobiotik Ada TikTok Ada Instagram Dan ada Youtube Oke terima kasih yang udah nonton sampai akhir Kita berdua pamit Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Thank you